Hai assalamualaikum selamat datang di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara mengimport atau export gambar di Microsoft Word 2016 perlu diketahui jika kita mengimport gambar artinya kita mengasukkan gambar dari file penyimpanan di komputer ke Microsoft Word sedangkan export artinya kita menyimpan teks atau objek dari Microsoft Word ke file penyimpanan di komputer dalam bentuk gambar baik disini saya akan menggunakan dokumen di video tutorial sebelumnya yaitu cara membuat teks menggunakan wordart Oke yang pertama cara untuk mengimport gambar yaitu bisa dengan drag and drop cukup Anda siapkan filenya kemudian tarik ke dalam Microsoft Word seperti ini atau dengan cara menginsert gambar caranya pergi ke insert kemudian pilih picture disini silahkan anda pilih file yang mau dimasukkan kedalam Microsoft Word atau anda bisa menggunakan tombol pada keyboard caranya tekan tombol alt lalu tekan tombol n kemudian tombol P alt plus n plus p tekannya tidak bersamaan baik itu semua adalah cara untuk mengisat gambar sekarang cara untuk mengeksplor atau menyimpan teks yang kita buat di Microsoft Word menjadi gambar berformat jpg atau png tapi disini bukan teks yang kita buat seperti biasanya yang saya maksud di sini adalah teks wordart shapes Smart art cat dan screenshot ini semua bisa disimpan dalam bentuk gambar contoh saya akan buat teks wordart seperti ini dan sampai jumpa.. masuk.. kemudian.. masuk.. 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 save smart arts dark dan screenshot baik ini semua kita akan save as ke picture caranya cukup mudah sekali Anda cukup mengcopy atau cut pada objek yang mau kita simpan dalam bentuk gambar kemudian face-optionnya pilih picture setelah itu klik kanan pilih save as picture pada opsi ini kita sudah bisa menyimpan dalam bentuk gambar lalu muncul tempat simpan beri nama filenya dan juga pilih tipe penyimpanannya dalam bentuk PNG JPG atau lainnya setelah itu simpan dan hasilnya akan menjadi file gambar bukan lagi dokumen yang lainnya juga sama intinya kita lakukan copy kemudian face-optionnya pilih picture selamat menikmati baik sekian dulu tutorial dari saya selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe channel ini terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati